Selamat menikmati Selamat menikmati Al-Fatiha lima adliqa wal khatibah alayna hikmataka wa insur alayna min huzaini rahmatika Ya arhamar rahimin Rabbi serahli sodri Wa yasirli amri Wa ahlul uqnatam milisani Ya kohu kawli Rabbi zidni ilma War zukni fahma Amin Ya rabbal alamin Yang mulia sahibul bayit Orang tua kita Bapak haji sidiknya hajah inah Dan segenap keluarga Yang mulia guru kita Bapak haji hidayatullah Alhamdulillah Pas benar tiba di tengah-tengah kita Beserta para santri Kita doakan panjang umur Sehat wal afiah Tambah berkah ilmunya Tambah berkah rizkinya Dimudahkan segala urusannya Amin Ya rabbal Segenap jajaran Bapak RW 06 Bapak Daibah Tiar Juga Bapak RT Bapak RT Sahrudin Juga Ahinal Karim Bapak Ustaz Mustafa Kamal Orang tua kita Bapak Ustaz Do'al Wahdi Bapak Dr. Haji Seyfuddin Zuhdi Juga Ustaz Mad Amin Juga Keluarga besar Calon mempelai pria Dari Sulawesi Alhamdulillah Segenap rombongan sudah hadir Mudah-mudahan Sehat wal afiah Dan segenap hadirin Jamaah pengajian Baik dari kampung cara damai Maupun kampung serempet Para tokoh-tokoh muda Dan tidak ketinggalan Ibu-ibu yang ada di dalam Ibu-ibu haji Ibu-ibu calon haji Mudah-mudahan Kita semua yang hadir saat ini Mendapatkan keberkahan Dari Allah SWT Pertama Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Malam ini diberikan kesempatan kita bisa silaturahim Kita hadir memenuhi undangan sahibul baik orang tua kita Wan haji sidiknya hajah inah Tadi sudah disampaikan oleh perwakilan sahibul baik Bahwa beliau dan keluarga insyaallah Mohon doa restu akan melangsungkan Akdun nikah putrinya Dilanjutkan dengan pesta resepsi pernikahan Maka kehadiran kita saat ini Mudah-mudahan menjadi doa Semoga Rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir Berjalan lancar Sukses Berkah selamat Amin Ya Rabbah Salawat salam Semoga senantiasa terlimpah Tercurah untuk Nabi kita Nabi yang mulia Orang yang paling lemah lembut tutur katanya Orang yang paling bagus budi pekertinya Orang yang paling rapih rumah tangganya Beliau adalah Nabi kita Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa istiqomah Menjalankan segala ajaran-ajarannya Supaya kelak kita di yaumil kiamah Diakui sebagai umatnya Mendapat safa'ah dihadapan Allah Masuk surga bersama Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Kita hangatkan silaturahim kita dengan bersalawat Dan mudahan salawat kita Mendapatkan balasan dari Allah Dengan turunnya rahmat Buat sahibul baik dan sekeluarga Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salam alaika Salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Rasul salam Salam alaika Salam alaika Salam alaika Ya Habib salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Rasul salam alaika Salam alaika Salam alaika Salam alaika Salam alaika Allahumma salim wa salim wa barikali Salam alaika 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 yang barusan kita kumandangkan mudah-mudahan jadi penghantar keberkahan karena para ulama, para habai, para kiai menyatakan amalan bahasa Sundanya amalan kebulak kebalik mas salawat salawat bermanfaat buat yang hidup salawat bermanfaat buat yang mati Syekh Yusuf Abnabhani pernah menceritakan di zaman Imam Hasan Basri ada seorang ibu-ibu dimana ibu-ibu ini adalah seorang perempuan ini perempuan ibu-ibu tadi punya anak perawan tiba-tiba takdir Allah menentukan dia meninggal dunia namanya seorang ibu kepada anak belahan hati belahan jiwa ada rasa kangen rindu pengen ketemu padahal dia sudah tahu anaknya sudah berpulang kerahmatullah makanya bapak mohon maaf kalau ada seorang anak ketika hilangan bapaknya namanya anak yatim seorang anak kehilangan ibu bapaknya anak yatim biatu seorang suami kehilangan istrinya namanya juda seorang istri kehilangan suaminya namanya janda tapi seorang bapak seorang ibu orang tua kehilangan anak apa namanya yang bisa jawab dapat hadiah dari bapak haji sidik apa bapak haji hadiahnya makan ayo apa istilahnya ketika orang tua kehilangan anak apa penyebutannya tadi ada janda ada duda ada yatim ada piatu ada yatim piatu tapi ketika orang tua kehilangan anak tidak ada pembahasannya ini menunjukkan tidak ada kata yang bisa melukiskan betapa pedih dan perihnya orang tua kehilangan betul apa benar makanya dijamin oleh Allah dijamin oleh Nabi di mana ada orang tua ditinggalkan anaknya apalagi anaknya belum balik di bawah 10 tahun orang tuanya ikhlas bapak ikhlas ibu ikhlas maka ini anak akan menarik-narik tangan baju bapaknya tangan baju ibunya nanti nungkuin di pintu surganya Allah subhanahu makanya bahasa orang kita bilang kalau ada orang tua kehilangan anaknya punya celeng celeng amin ya Rabbah ini ibu rindu pengen ketemu datanglah kepada Imam Hasan Basri Tuhan Imam tolong dong engkau seorang wali doakan atau berikan saya amalan saya kangen pengen ketemu anak saya maka si Hasan Basri mengatakan pulang nanti ke rumah laksanakan solat hajat dua rokaat rokaat pertama baca fatihah rokaat kedua baca at-takasur rokaat pertama baca rokaat kedua baca fatihah rokaat kedua juga baca at-takasur ditutup dengan kul huwallah dan kul a'udzubirobil falak dan kul a'udzubirobil selesai solat kamu istirahat menjelang tidur banyakin baca solawan dengan izin Allah dimimpikanlah si perempuan tadi dengan bertemu dengan anak yang sudah meninggal tiga sampai tujuh hari cuman sayang di atas sayang anaknya ternyata dalam keadaan mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya pagi harinya si ibu datang kembali kepada Imam Hasan Basri Tuhan Imam celaka di atas celaka Alhamdulillah ketemu mah ketemu cuman anak saya dalam keadaan disiksa kata Tuhan Imam silahkan kamu pulang kembali banyakin kamu punya rizki bersodakoh buat anakmu tadi mudah-mudahan Allah angkat siksanya si ibunya pulang Imam Hasan Basri istirahat justru dipertemukan oleh Allah ketika Imam Hasan Basri ceritakan sedang lewat tiba-tiba melewati sebuah ruangan disitu ada tempat tidur yang sangat indah duduk di pinggir tempat tidur seorang perempuan cantik jelita langsung menyapa wahai Tuhan Imam kenalkah engkau kepadaku kira-kira kita kalau ditanya kalau kita yang ditanya tuh model begitu tuh kita ini yang ditanya ada wadon ada cewek botoh pinggir jalan nanya bang kenal gak kira-kira kenal kakak gak kenal bisa juga ngaku-ngaku kenal emang begitu modelnya kata Tuhan Imam Hasan Basri mohon maaf mohon maaf saya tidak kenal kepadamu kata si perempuan tadi saya adalah anak gadis anak perempuan yang meninggal dunia yang oleh ibu saya dimintakan bermimpi loh kata ibu kamu kamu dalam keadaan dapat siksa kok saat ini sedang duduk di tempat tidur yang indah mendapatkan kenikmatan apa kata si perempuan tadi benar saya dan 70 ribu 70 ribu nyawa yang ada di TPU ini gunung cupu lah misalkan cuman disana tahu namanya apa di Basroh di Irak sedang mendapatkan siksa dari Allah tapi tiba-tiba lewat seorang laki-laki dia beragama Islam sambil lewat dia baca Allahumma salli ala sayyidina kemudian hatinya bilang ya Allah salawat saya walaupun satu balik sampaikan kepada ahli kubur yang ada di tempat ini dengan izin Allah itu satu salawat ternyata bisa mengangkat 70 ribu 70 ribu siksa yang didapatkan penghuni kubur saat ini nah dari kisah ini menunjukkan salawat itu bermanfaat bukan hanya buat yang hidup tapi salawat juga bermanfaat buat orang yang sudah meninggal dunia makanya dapat pelajaran dimana kita ziarah gak bisa baca apa-apa udah banyakin baca dimana kita lewat tempat kuburan TPU tempat pemakaman umum kober bahasa jakartanya jangan numpang numpang wah atuh biasanya kita kalau gunung cupu apa yang dibaca bang 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 anak siapa anak bagong mau lewat padahal sampingnya bapaknya tuh kuburannya kata bapaknya gue bagong dong itu mah orang dulu karena belum ngaji belum tahu bacaan patiha belum tahu bacaan kulhu belum tahu bacaan salawat akhirnya kata gurunya kalau lewat tempat serem tempat angker begitu jampe nya numpang numpang anak bagong mau lewat supaya setan nyangkanya kamu bukan orang oh kata setan jangan dicolek ini anak bagong kok tau kata temennya tadi dia bilang buat ngibulin cuman karena makan setan udah pinter udah main hp nah dianjurkan baca tadi baca salat baca salawat diantaranya mudah-mudahan salawat yang kita kumanangkan tadi walaupun satu balikan membawa berkah buat sahib baik khususnya juga menghantarkan nanti kedua ananda yang akan menikah amin ya robbal amin ya robbal alamin bapak bapak ibu ibu yang dimuliakan Allah nah kalau kita ngomongin nikah ini satu bab yang sampai hari kiamat insyaallah gak akan selesai selama kehidupan di alam dunia masih ada bab pernikahan juga pasti masih ada makanya tadi saya konsultasi dengan ketua MUI kota Bogor abah kiajituh bagus muhidin dia bilang dalam ilmu agama ada dua ilmu yang akan terus berputar berputar dan berputar tidak ada intinya yang pertama ilmu astronomi perbintangan yang kedua ilmu fikir nah bagian dari pernikahan bagian dari ilmu fikir adalah pernikahan pernikahan makanya pintu kenabian sudah tertutup tapi pintu istihad oleh untuk para ulama masih terbuka bayangkan buat kita di Indonesia hidupnya normal berada di garis katul istiwa jelas malam 12 jam siang 12 jam bagaimana bapak kalau diajak main ke kutub di kutub 6 bulan siang kutub utara 6 bulan malam kapan dia sembahyang pisahnya ayo pikirin di Brazil di Argentina ada kalanya waktu siang itu lebih dari 20 jam kita Indonesia siang puasa kemarin kurang lebih 13 jam bagaimana dia gempor 20 jam harus puasa maka pikir terus berkembang bagaimana kalau ada orang islam pinter belajar jadi astronot terbang kebulan bagaimana dia sembahyangnya ngadep kemana apa dikodohin selama jadi astronot itu makanya pikir harus terus berkembang terus berkembang dan terus berkembang makanya ada istilah pintu izdihad nah termasuk ini pernikahan maka bicara pernikahan selagi kehidupan di alam dunia masih ada pernikahan akan terus ada alhamdulillah itu kalau nikahnya sekali iya bagaimana kalau besok kita pengen nikah lagi tiga berarti tambah terus makanya bicara syariat itu sebenarnya bicara syariat islam hampir berbanding lurus dengan perbaikan ekonomi jawab rukun islam yang lima orang secrempe secara damai CRW 06 rajin sholat semuanya tukang kain malnya kagak laku betul tukang peci tukang sejadah baju koko belum lagi peng gaya tas 6 kan berarti menghidupkan perekong perekonomian udah pukuh bulan puasa gara-gara dateng bulan puasa gak kudu di Indonesia menungguin keputusan pemerintah tanggal 1 kapan lihat di perapatan banyak tukang pakai sebuah dikit lagi berarti bulan puasa betul-betul iya dikit lagi banyak apa buah apa tuh timun suri itu timun suri berarti dikit lagi bulan puasa kan kalau dulu di zaman saya Abdul Qodir belum ada tuh penentuan kayak begitu tuh enggak ada belum ada sidang izbat karena dia seorang wali saya Abdul Qodir mananya ke emaknya bu manis Abdul Qodir bu Bagaimana si Abdul Qodir hari ini yang netek apa enggak masih bayi maksudnya masih bayi Oh enggak mau netek dari pagi berarti hari itu jatuh setanggal satu bulan puasa kalau kita mau enggak ada yang begitu ya udah tua masih ya jadi berbanding lurus Jakarta udah jelas apalagi Jakarta berdayakan bisa menghidupkan bagian miskin bagian miskin pergi haji coba lihat orang pergi haji uang berangkatnya mah paling juga maksimal 30-40 juta yang gede mah oleh nah tapi kan gara-gara itu perekonomian jadi berjalan berjalan termasuk pernikahan nih coba gara-gara nikah nih war biasa ada tenda kayak begini ada pengajian penceramahnya dua kalau seorangnya jadi bikin pagi ini kan berarti menghidupkan perekonomian makanya Allah itu kalau sudah mengatur alam dunia jangankan yang menurut mata kita baik menurut mata kita buruk juga di satu sisi lain-mah di sisi lain membawa kebaikan contoh Allah kasih kita sakit buat kita musibah bawa kebenar mono apa kata dia alhamdulillah ada pasien bener-bener coba sekampung nggak ada yang sakit pada tutup klinik ya kan berarti kita sakit musibah buat dokter buat bidan mah Alhamdulillah rezeki makanya dikasih dosis yang dikit-dikit dulu kalau besok tiga hari belum turun panasnya datang lagi ya itu katanya rezeki segitu bocorannya dikit jadi buat kita musibah buat orang lain lama anugerah tanggul jebol longsor jalanan rusak buat PU mah mana PRW Bahtia buat PU manugerah PU berarti punya proyek proyek musrembang jalan nggak PRW kan jadi pengajuan turap dan lain sebagainya jangan di satu sisi menurut mata manusia adalah sebuah musibah tapi di sisi lain dan itulah sunnatullah dalam kehidupan dalam kehidupan nah bicara pernikahannya sesuatu yang luar biasa maka pernikahan ini menjadi bab khusus dalam pembahasan ilmu fikih kenapa karena pernikahan ini bagian dari ibadah dan ibadah yang sering disampaikan ibadah terpanjang adalah pernikahan betul nggak bu apanya coba saya tanya ibu sholat tadi isa berapa rokaat Oh sama berapa menit paling lima menit subuh besok paling lima menit berarti ada batas waktunya mulai takbiratul ihram ketemu salam selesai zikir wilibnya kalau lagi mau ya kan puasa Ramadan berapa lama ayam ma'adudar 29-30 hari nggak ada yang 31 hari pergi haji berapa lama reguler 40 hari yang apalagi yang lebih khusus namanya itu Hai haji apa namanya mas puroda ya puroda haji puroda dua mingguan ya dua mingguan cuman harganya luar biasa ada batasnya dua minggu tapi pernikahan mulai besok Kang apa tadi namanya kalau bahasa Sulawesi panggilnya apa kalau orang Sunda emas orang Betawi abang kalau Sulawesi apa Pak panggilan untuk pemuda A'a A'a Sunda kakak oh kakak ini mulai besok nikah pending berjabatan dengan dengan Pak Haji kata Pak Haji hijab kogul besok makanya ada pihak ketiga yaitu yang bapak naib karena bertugas mencatat karena setiap akad itu harus ada catatannya kita akan jual beli ada catatannya nggak ada nggak berapa bulan langsung ya kan kan akad-akadan namanya makanya supaya resmi nanti dicatat sama petugasnya tapi yang berperan berlangsung Pak Haji dengan Kang Pendi Aka Kpendi kata Pak Haji saya nikahkan dan kawinkan Ananda Pendi dengan anak saya Sonia dengan mas kawin seperangkat alat hadro alat sholat apakah masih ya emas misalkan lima kilogram luar biasa dibayar tunai itu mengalir dari tangan diterima oleh tangan Kak Haji saya terima saya makanya sebutnya hijab dan kop hijab dan kogul saya terima nikah dan kawinnya Sonia binti Pak Haji dengan mas kawin tersebut dibayar tunai langsung dicatat sama petugas sah akad nikah operali operali ini sekarang nih sampai seketik ini nih sampai nunggu besok sebelum jam 9 Sonia masih tanggung jawab Pak Haji tapi besok jam 9 keatas kak Pendi yang sudah menerima tugas dipundangnya makanya orang Sunda bilang mitoha apa itu mitoha mimiti tugasnya habis tuh orang Sunda minantu mimiti nampi tugas menerima tuh tugas dipindahkan tugasnya jam 9 besok keatas maka kak Pendi makan sandang berarti sandang apa makanan pangan eh sandang apa ya tadi pakaian pangan makanan papan rumah termasuk sekarang mecasan sandang pangan papan casan tuh banyak yang sekarang mampu itu pindah tugas kepada Kang pen maka disitulah Nabi berpesan ketika Haji wadah apa kata Nabi sesungguhnya hai rukum dia apa orang yang terbaik diantara kalian adalah hai rukum li ahli adalah orang yang terbaik kepada keluarganya Kenapa karena ternyata buat bapak-bapak buat kita buat ibu-ibu yang sudah berumah tangga ternyata berumah tangga tidak semudah membalik kelapa tangga ternyata 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 mati ya ternyata berumah tangga tidak seindah yang kita bayang yang kita bayangkan laki-laki tidak menyangka kalau setelahnya menikah Oh tahu geningan bininya luar dalam tawarin baso oga tawarin mie ayam oga eh udah nikah mah dibeliin baso mie ayam juga ada yang gitu dulu mau waktu baru kenal makannya tuh gigi kagak keliatan nyuap kagak keliatan waksud masih jahit pas udah nikah enggak kudu nungguin setahun seminggu Masya Allah manggapnya kalah kudanil dulu mah kelihatannya kalem lembut sendu sayu Masya Allah nggak kelihatan kalau dia ada ciri-ciri perempuan bawel eh pas nikah mah luar biasa ada yang begitu ingin sekalian curhat makanya dalam kitab Aki apa kita bayang tentang rumah tangga itu okuduljen ya dalam kitab okuduljen itu diceritakan buat kita suami ada suami jadi wali gara-gara bininya cerewet jadi kalau kita bini kita cerewet berarti kita calon wali ada seorang laki-laki punya saudara sama-sama orang soleh dia berkunjung ke rumah saudaranya Assalamualaikum di dalamnya Waalaikumsalam siapa saya saudara suamimu dimana suamimu wah dari A sampai Z diomongin yang kagak bagus apa dulu doang belum nikah gayanya sebakul nggak ga taunya mah hahaha pokoknya jelek-jelek dah di jelek-jelek di abis-abisin bisnis apa lakinya tuh ngusap-ngusap dada Masya Allah ini perempuan begini amat modelnya ya kira-kira kalau tukalin sama kuali laku nah tiba-tiba nggak lama kemudian datang suaminya bawa kayu bakar ternyata suaminya ke hutan bawa kayu bakar dibantuin sama macan dibantuin manggulnya itu kayu bakar sama sekor hari hari mau dia kaget melihat woi macan jadi tukang ngangkut kayu dia dapat dia datang disimpan kayunya macannya pergi singkat cincang ngobrol-ngobrol pulang tahun kemudian dia datang lagi ucap lagi salam Assalamualaikum nah ternyata yang kedua mah ini beda perempuannya Waalaikumsalam sopan santun ngomong disukuin makan dan lain sebagainya nah ketika pulang suaminya saudaranya tadi dia manggul kayu sendiri nggak ditemenin macan hanya dia tanya macannya kemana hanya dia ceritakan dulu ketika saya punya istri yang pertama cerewetnya luar biasa ibarat pedes male pro 7 itu itu perempuan cerewetnya cuman saya sabar kata si suaminya nah karena saya sabar akhirnya saya tugas ke apa ke hutan nyari kayu bakar Allah tundukkan Allah jinahkan hari mau buat saya nah tapi setelah setahun kemudian istri saya meninggal yang cerewet itu diganti dengan yang sekarang yang sekarang lemah lembut maka macannya pun dihilangkan kenapa karena saya sudah dapat ketentraman di istri saya jadi kalau bapak-bapak istrinya cerewet siap-siap dapat macan punya macan sebenarnya kita maka nggak kelihatan macannya jadi itu cara Allah memuliakan bagaimana menjaga rumah tangga bagaimana menjaga rumah tangga salah satunya sampai seperti itu makanya Nabi bilang khairukum khairukum li ahli yang terbaik diantara kalian salah satu cirinya adalah orang yang mampu membuat terbaik buat keluarganya diantaranya istri dan anak anak maka mudah-mudahan pernikahan pernikahan tesonya Kak Fendi mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala apapun nanti yang dihadapinya dapat dijalani dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan gerbang pernikahannya besok waktu waktu nikah dibarangi dengan turunnya berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbah alamin barangkali Pak Haji ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan berkenan dan ada manfaatnya dan dengan berat hati mohon izin saya juga pamit keluar Pak Haji karena dari sini mau ke bulakama ujung Pak Ustaz Munawir ada acara juga saya dan Ustaz Mustafa nanti Ustaz Mustafa Yusul Insya Allah jadi mohon izin saya setelah ini langsung pamit keluar terima kasih atas segala perhatian mohon maaf berbagai kekurangan oh iya tidak ketinggalan kita bacakan satu buah suratul fatihah buat ahli kubur sahibul baik dan juga buat hadiatnya Pak Haji mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala para ahli kuburnya mendapat nipahat rahmat terima kasih atas segala perhatian amin amin ya Rabbah terima kasih atas segala perhatian Pak Haji sekeluarga terima kasih atas kepercayaannya mohon maaf berbagai kekurangan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih atas segala perhatian